Kolesterol tinggi akan memunculkan manifestasi zantoma atau lesi kulit yang disebabkan oleh akumulasi lemak di dalam kulit Zantoma bisa menjadi pertanda seseorang mengalami hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang terlalu tinggi pada tubuh Jenisnya apa aja? Yang pertama Zantelasma. Zantelasma itu bentuk yang paling umum dari zantoma Ini biasanya muncul di sekitar kelopak mata bagian atas dan di bagian bawah Biasanya muncul banjolan kecil yang membesar perlahan-lahan dalam waktu beberapa bulan Warna kuning, oranjes, mirip seperti jerawat maupun plak Sebenarnya dikira bintitan tapi sebenarnya ini akumulasi penumpukan lemak di area kulit Pelantar Zantoma Nah ini akumulasi lemak pada area kulit-kulit di bagian tangan ya Jadi muncul besar-besar di bagian kulit subkutan kita Mirip seperti jerawat tapi ini tidak ada pusnya tidak ada nanahnya Jadi murni akibat dari penumpukan lemak di area kulit Zantoma tendon Nah ini adalah nodul atau benjolan yang besar secara perlahan Biasanya menempel pada tendon bagian achilles atau di area kaki ya Zantoma erupsi biasanya muncul benjol-benjol sekitar 2-5 mm dengan tepi merah Muncul di area sekitar bokong, bahu bahkan bisa sampai ke area tangan ya Jadi mirip kayak penyakit herpes tapi ini lebih karena akumulasi lemak Zantoma berhubungan dengan kadar kolesterol tinggi itu biasanya akan berhenti akumulasinya ketika kadar kolesterol kita kembali stabil Namun untuk menghilangkan pertumbuhan di kulit maka diperlukan tindakan seperti Asam trichloroacetotopical, muapan laser, XCC atau bahkan adanya pembedahan pada kulit yang terkena Zantoma ini Ini teman-teman Nah seseorang bisa rentan terkena hiperkolesterolemia jika mengalami obesitas atau kegemukan Adanya diabetes miletus atau kencing manis maupun resistensi insulin seperti PCOS Penyakit hati seperti cirosis lalu sindrom nefrotik dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu Seperti estrogen, tamoxifen, retinoid oral, prednisone, serta cyclosporine itu bisa meningkatkan resiko munculnya hiperkolesterolemia Atau jika kalian punya gangguan dislipidemia Jadi adanya ketidakseimbangan kadar kolesterol pada tubuh yang disebabkan karena genetik penyakit bawaan Itu juga bisa memunculkan Zantoma ini teman-teman Nah untuk pengobatannya kalian bisa langsung konsentrasikan ke dokter agar diberikan penanganan yang lebih tepat mengatasi penyakit ini ya Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin susikan silahkan komentar di bawah Dan teman-teman see you di video nyutan ya Bye bye Sampai jumpa